Saya akan membahas mengenai masalah yang sangat marginal di dalam isu lingkungan, yaitu masalah satwa liar. Satwa liar ini akan berbeda isunya dengan yang tadi disampaikan pada saat isu-isu mainstream dalam konteks lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, kalau satwa liar itu tidak banyak dibahas dan tidak banyak dipikirkan orang, padahal dia berada di sekitar kita. Pertari saya bicara mengenai tantangan pelestarian satwa liar di masa pandemi. Masalahnya adalah begini, kalau tadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu Amanda dan Pak Wahyu, serta Pak Diki, tadi sudah bicara mengenai bumi itu menjadi lebih baik loh dengan ada cuaca jadi lebih bagus. Kondisinya untuk satwa liar tidak semenarik itu. Jadi kalau kita lihat, apakah kemudian satwa liar di Indonesia jadi lebih banyak atau lebih merdeka? Ya, ada yang merdeka tapi lebih banyak juga masih seperti sebelumnya. Oke, ini datanya kira-kira seperti itu. Kita akan bicara dulu mengenai kekayaan hayati di Indonesia. Indonesia itu kan 10 besar negara mega diversities. Nah, yang jadi masalah adalah selama ini Indonesia termasuk ke dalam pemasok terbesar produk satwa liar di Asia. Dia jualan. Di Indonesia itu banyak usaha satwa liar yang jualan satwa keluar Indonesia. Baik yang dilindungi maupun tidak. Dengan berbagai ragam izin dan kemudian peluangnya. Mau ilegal, mau legal, itu Indonesia termasuk pemasok terbesar produk satwa liar di Asia. Saking banyaknya satwa dan kekayaan hayati di Indonesia. Indonesia itu luasnya 1,3 persen dari seluruh dunia. Kita punya 12 persen spesies mamalia. Dari seluruh dunia 12 persen mamalianya ada di Indonesia. Itu gede sekali. 7,3 persen amfibi dan reptil dari seluruh dunia ada di Indonesia. Dan itu banyak banget jenisnya. 17 persen burung yang ada di dunia ada di Indonesia. Tapi berapa banyak yang kita tahu mengenai satwa-satwa ini. Misalnya, oke deh, reptil aja. Kebetulan saya banyak berkecimpung juga di dunia reptil bersama yayatan sius ular Indonesia dan snakebite accident. Itu kita bahas reptil aja. Ada berapa sih ular di Indonesia? Kita punya 350 spesies. Berapa banyak yang Anda kenal? Kobra, sanca, apa lagi? Wolling, ular. Apa lagi yang mungkin sangat terkenal gitu? King cobra yang sudah makan banyak korban gitu. Dan kodok yang warna ungu seperti ini, ada nggak yang tahu namanya apa? Burung seperti ini, ada nggak yang tahu namanya apa? Ada berapa banyak jenis tarsius di Indonesia? Ada berapa banyak jenis kukang di Indonesia? Itu banyak sekali ya. Tapi yang terjadi adalah banyak penurunan spesies yang terjadi juga di Indonesia. Salah satunya eksploitasi alam berlebihan. Oh, sorry. Di atas ini sebetulnya ada perubahan iklim. Kayaknya nggak keklik. Nah, perubahan iklim. Apa yang lakuknya? Nah, si perubahan iklim ini apa sih? Apa kejadiannya di Indonesia? Apa yang membuat ini terjadi penurunan spesies akibat perubahan iklim? Ini gampang kalau kita lihat jika Anda main ke pantai. Mulai dari jarak batas pantai yang sekarang semakin menyempit. Itu mempersulit penyu untuk membuat sarang. Selain sulit membuat sarang, akhirnya sarang-sarang penyu ini terendam oleh air laut ketika air laut pasang. Akhirnya itu juga membuat kegagalan atau tingkat telur menetas di spesies penyu menjadi semakin tinggi. Kemudian kalau kita bicara eksploitasi alam berlebihan. Ya oke, pandemi masih bagus gitu. Eh, tapi undang-undang menerba, bisa kan lho? Jadi, terus gimana dong? Ya, pasti pertambangan akan semakin banyak. Perkebunan banyak juga. Dan ini artinya eksploitasi alam yang berlebihan secara legal. Kemudian nanti PSBB dicabut. Jalan tol dibuka lagi di Papua. Jalan tol dibuka lagi di Sumatera. Banyak Trans Sumatera mempermudah manusia tapi mempersulit spesies kita. Alif fungsi hutan. Ini yang kemarin jadi masalah ketika saya dan teman-teman meributkan mengenai masalah. Lho, kenapa cagar alam diturunkan statusnya oleh kementerian LHK? Kan ini bicara cagar alam. Bukan bicara mengenai masalah bayangkan dari cagar alam turun menjadi TWA. Taman, wisata alam. Itu jauh sekali rentangnya. Harusnya ada cagar alam, ada taman nasional dulu. Baru ada taman nasional, ada suaka margasatwa. Ada macam-macam baru masuk ke taman wisata alam. Ini langsung drop, catoh. Dan akibatnya apa? Kalau alif fungsi hutan terbuka, satwanya pasti terbuka. Dan kita tahu bahwa tadi sudah dibahas oleh... Bapak? Sorry, sebentar. Bapak, Ibu peserta. Tolong diaktifkan dulu speaker-nya. Kita fokus hanya untuk pembicara ya. Kecuma nanti kalau ada kesempatan untuk tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Emil. Kita masih lanjut dengan taman nasional atau cagar alam yang turun ya. Dari tadi pembicara kan sudah bilang bahwa banyak virus-virus yang terendam, yang tersembunyi, akhirnya sekarang keluar. Karena salah satunya tentang alif fungsi hutan. Ini dalam masa pandemi, ini di Nairobi ini lagi rame. Di Zambia ini lagi rame. Karena apa? Karena ternyata virus Ebola keluar lagi. Di masa pandemi loh. Dan sudah makan korban lagi. Ini di masa ini, Maret-April itu sudah terjadi enam korban Ebola virus. Yang selama ini ketutup. Karena fungsi hutannya kebuka lagi. Dan itu terjadi di masa pandemi. Berikutnya kita lihat hilangnya habitat. Kenapa hilangnya habitat? Banyak faktor. Selain alif fungsi hutan, habitat ini hilang juga karena perambahan manusia. Manusia kayak tadi, cagar alam yang di gunung Kamu Jangan. Itu sekarang sudah dirambah oleh petani. Petani loh yang masuk ke situ untuk dibuat sayur. Akhirnya banyak-banyak. Kemudian konflik manusia dan satwa di daerah sana. Perburuan besar-besaran. Ini ada gambar para pemburu gajah ya. Perburuan besar-besaran justru terjadi sangat besar di masa pandemi. Gajah di Aceh itu mulai Januari sampai April itu sekitar 11 yang sudah mati. Dibunuh ya. Kemudian di Riau sudah ada tujuh. Krokodile bite, snake attack itu banyak. Anda mungkin masih dengar kasus di Jawa Barat, Jawa Timur. Bahwa di masa pandemi justru satwa semacam babi hutan celeng itu diburu sangat banyak. Sehingga dicampur pula oleh mereka di daging sapi. Dan itu sudah diketahui oleh polisi jumlahnya 67 ton. Bayangkan jika satu ekor babi hutan beratnya itu 12 kilo. Untuk 67, 12 kilo sampai 25 kilo lah ya. Hitungannya 25 kilo. Untuk 67 ton berapa banyak babi hutan yang sudah diburu. Itu tidak mungkin mati sendiri. Itu kok masih diburu. Apalagi sekarang sejar-jarannya jualan, senapa panggil. Perdagangan tanpa kendali ini muncul banyak sekali di masa pandemi justru. Kenapa? Terima kasih. Bu Titin, suaranya putus? Bu Titin? Oke, baik. Kita masih menunggu, sambil menunggu Bu Titin ya, tiba-tiba suaranya terputus. Ini adalah era new normal juga sepertinya. Kita menggunakan teknologi, tapi kemudian juga selalu ada keterbatasan di dalam penggunaan teknologi. Termasuk tadi itu yang laptop saya ini gitu ya. Baik, teman-teman sambil menunggu Bu Titin, saya akan sampaikan informasi sedikit tentang CV singkat tentang Bu Titin. Saya masuk lagi, Bu. Oh ya, oke. Bu, ini saya mau kasih CV singkat dulu nih. Udah kebunuh ngomong nih. Ngomong, ngomong. Silahkan Bu Emil, saya sekalian buka stairscreen lagi. Jadi Bu Titin lahir di Cimahi, anak keempat, anak bungsun ya, dari empat bersaudara. Sejak kecil sudah mengemari petualangan. Makanya akhirnya aktif di pro fauna dan relawan di perlindungan ular tadi ya. Kemudian selain aktif di pro fauna tadi saya sebut ada yayasan ular siuk Indonesia. Barangkali teman-teman di sini, karena teman-teman di sini dari seluruh Indonesia ada sih. Tadi juga saya sudah lihat ada dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan saya belum lihat. Tapi yang kalau mendaftar itu sampai ada dari Papua juga. Selain dari Pulau Jawa. Pulau Jawa emang masih paling banyak gitu ya. Dan ini jadi sudah mewakili. Dan teman-teman peserta sekarang ini juga ada dari perwakilan pemerintah, perusahaan, atau dunia usaha. Kemudian juga dari perubahan tinggi, bahkan ada guru juga dari sekolah. Tapi saya nggak tahu nih, guru SMA, guru SMP gitu ya. Kemudian ada beberapa pelajar, nggak banyak sih, tapi satu-dua ada pelajar, mahasiswa, dan juga LSM, selain teman-teman dari media, teman-teman jurnalis. Silahkan Bu Titin dilanjutkan. Oke, saya lanjut dengan invasi tanaman dan satwa global, karena ini berkaitan juga dengan perdagangan yang tanpa kendali. Di Indonesia ini masuk ya, invasi tanaman dan satwa global. Satwa global yang saya masuk maksud adalah banyaknya satwa dari luar, contohnya burung yang tadi, mana ya gambar burungnya nanti kita lihat ya. Burung makau, burung makau itu di Indonesia harganya luar biasa. Baru telur, baru netes aja itu udah sekitar 7 jutaan, kalau nggak salah gitu. Tergantung dari jenis makaunya. Padahal di Brazilnya sendiri, bluebird makaunya sendiri udah masuk ke dalam satwa langka, atau mungkin bahkan sudah punah. Yang jadi masalah di saya adalah, semakin banyak nih si satwa dari luar ini, yang kemudian ditangkarkan di Indonesia dan diperjual belikan. Salah satu yang menjadi concern kami di snake bite accident itu, adalah mulai beredarnya binatang kayak semacam ular berbisa, bukan semacam ular berbisa, emang ular berbisa ya, yang hanya ada di Amerika seperti ular derik. Ular derik ini nggak ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ada ditangkarkan di Indonesia. Serum terdekat untuk mendapatkan antivenom dari ular derik ini, cuma ada di Singapura. Harganya jangan ditanya. Itu pun kalau diizinkan oleh kebun binatang Senyapur ya, karena adanya di sana. Indonesia nggak punya. Indonesia untuk masalah ular tuh, fenomenya cuma ada satu. Satu lagi, dia impor dari Australia untuk ular-ular di daerah Indonesia Timur. Harga satu ampulnya sekitar 80 juta untuk Indonesia Timur, sementara kalau di Indonesia di bagian barat untuk satu ampulnya 800 hingga 1 juta. Sementara kalau kita kegigit, minimal dua ampul harus sudah masuk. Oke, kemudian yang jadi masalah lagi dalam penurunan spesies adalah rekayasa genetika. Contohnya adalah merak. Merak itu cuma ada tiga aslinya. Hijau yang punya Indonesia, biru punya India, dan satu lagi merak abu yang ada di daerah menanjung Malaya. Tapi kita sekarang sering melihat ada merak warna putih, ada ular albino, ada monyet warna putih, ada banyak makhluk yang kemudian sebetulnya di alamnya nggak ada. Tapi karena rekayasa genetika, itu jadi ajang industri jual-beli. Dan ini rame banget gitu. Terutama sekali lagi media mendukung itu lewat Youtube. Kemudian, ini salah satu gambar burung makau dari Brazil, aslinya tidak ada di Indonesia. Ini merak putih yang tadi saya sampaikan. Kita punya spesies terancam di Indonesia. 1225 spesies flora dan fauna terancam punah dalam skala global. Nah, di Indonesia kepunahan terbesar dan tercepat mamalia di dunia. Ada 185 spesies loh di Indonesia ini yang sudah terancam punah. Salah satunya adalah kukang, kemudian primata semacam tersius gitu. Kepunahan spesies burung kedua terbesar di dunia. Kita punya 131 spesies yang sudah punah. Kepunahan 64 spesies amfibi dan reptil, yang bahkan kita barangkali juga nggak tahu sama sekali bahwa sebetulnya mereka pernah ada di Indonesia. Kepunahan 149 spesies ikan, 288 spesies molusca dan invertebrata, serta kepunahan 408 spesies tanaman. Yang ada di kita banyaknya kan sudah mulai rekayasa lagi ya. Buah semacam serikaya sekarang sudah mulai lagi ditingkatkan budidayanya. Ini perdagangan terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat di gambar paling atas di pojok kiri itu adalah terenggiling sebagai salah satu mamalia terbesar yang diperdagangkan di seluruh dunia. Di Indonesia ada dua jenis terenggiling. Sebetulnya di seluruh dunia itu ada delapan spesies terenggiling. Dua di Indonesia. Dan ini dua-duanya sudah masuk dalam kategori langka. Harimau, badak, gajah, orangutan, burung, beruang, ikan laut. Dan ini bisa dilihat. Ini kalau dilihat ada gambar gadingnya rangkong. Gading rangkong ini pernah ditemukan sekitar 46 gitu, nggak salah ya, di Sulawesi Selatan. Masuk dalam karung, Anda bayangkan lah hidupnya mereka itu seperti apa gitu. Dan cuma diambil rangkongnya, diambil gadingnya aja. Ini juga spesies tersisa. Badak Sumatera, 80 ekor, harimau Sumatera, gajah Asia. Terenggilingnya sudah sangat kritis, tapi sisanya bisa dilihat di Permen KLHK nomor 106 2018. Ini saya akan bicara sedikit aja, saya nggak akan bahas semua, mengenai kondisi perburuan di Indonesia. Di Indonesia ini dilakukan oleh masyarakat lokal dan kelompok pemburu. Gajah misalnya, dia dianggap hama oleh penduduk yang sedang bercocok tanam. Merusak tanaman katanya, merusak kebun. Padahal kebun dan budidaya masyarakat itu sebetulnya dia yang mengganggu jalur lintasnya gajah. Nah ini, kemudian si masyarakat lokal ini dengan menggunakan berbagai cara. Baik itu diracun, maupun dijerat, lalu ada juga yang menggunakan senapan angin. Beberapa kelompok pemburu bermigrasi ke Indonesia karena satu lo yang dia cari telah habis di negara lain, misalnya harimau. Misalnya ada kasus. Nah ini, harimau dan badak sudah punah di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Maka mereka lari ke Indonesia karena harganya di luar negeri itu luar biasa. Masyarakat lokal hanya dapat keutuhan sedikit, tapi yang paling gede tentu saja bandar. Ini contoh yang bisa kita lihat di Maluku dengan perdagangan burung paru bengkok. Burung paru bengkok di sana harganya murah sekali, mungkin hanya sekitar Rp35.000, Rp15.000, Rp35.000. Sampai ke Jawa itu bisa Rp4 jutaan. Kemudian hilang potensi wisata karena ya sudah tidak ada yang mau dilihat lagi, apa yang mau kita lihat. Dan kalaupun kita lihat potensi wisata di Indonesia itu, orang tidak belajar tentang satwa. Mereka datang, foto-foto selesai. Yang pasti ekosistem sudah hilang. Kalau ekosistem hilang, maka tadi virus akan bermunculan dan sebagainya. Ini akan saya skip saja. Ini adalah nilai perdagangan culabadak yang ada di Bukalapak. Harganya, nih fosilnya Rp500.000 per gram. Harganya lebih tinggi ya. Satu kilogram culabadak diharganya Rp50.000 di pasar gelap dengan perbandingan Rp31.000 untuk harga emas satu kilo. Tentu saja Asia adalah pasar terbesar. Nah, ini mungkin yang akan menjadi slide terakhir saya ya. Perdagangan satu dan penurunan spesies ini sangat tinggi masalahnya ya. Penurunan spesies yang semula tidak langka menjadi langka akibat gaya hidup. Bapak-Ibu bisa melihat sekarang ada yang jualan masker yang dibuat dari kulit ular. Harganya Rp1,3 juta. Itu dibuat dari piton. Dan peminatnya cukup banyak. Bapak-Ibu juga bisa lihat itu adalah condro. Condro atau ular Green Tree Python dari Papua. Ini di perdagangan, ini diekspor banyak ke Amerika. Pada tahun 2012, kami sempat melakukan, kita membantu peneliti dari Amerika gitu ya. Ada di jurnal juga. Dia melakukan penelitian mengenai perdagangan gelap dari Green Tree Python dari Indonesia ke Amerika. Dan kalau katanya legal, ternyata 60 persennya adalah penhasil tangkapan dari alam. Kebayangkan abisnya di alam ya. Murai batu dipakai untuk lomba-lomba burung, cucuk rawa sama, dan reptil ini juga sama. Kita bicara mengenai, salah satu mahasiswa saya meneliti mengenai gaya hidup pemilikan buaya gitu. Media itu menggambarkan buaya sebagai aksi ya dua. Kalau nggak kriminal, mengenai masalah pemeliharaan. Katanya buaya itu lucu buat dijadikan biaraan. Oke, saya kira itu dulu dah ya. Nanti akan jadi banyak kalau beterbaran lagi slide-slide lainnya. Terima kasih banyak Bu Emil. Nanti kita lanjut aja di disini. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin untuk materinya. Bapak-Ibu, sekarang kita akan lanjutkan masuk ke materinya Mbak Oci. Atau ini nama lengkapnya Mbak Oci itu ini, Mbak Rohmiwati ya. Oke, kita akan lanjut masuk ke materinya Mbak Oci. Nah, kalau saya masuk ke materinya Mbak Oci ini, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini juga di-share di IG Live-nya Sifrokom dan IG Live saya sendiri. Jadi, itu sudah sejak awal. Mudah-mudahan tadi kami sudah, saya sambil ngecek-ngecek juga, yang nonton juga atau yang ngeliat IG Live-nya Sifrokom juga tadi sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, teman-teman sebelum saya sampaikan CV singkat dari Mbak Oci, ini kali ini awal sampai sekarang soalnya sebagai jurnalis ini. Keren banget nih Mbak Oci ya. Saya ingin sampaikan teman-teman peserta agar mengisi link yang sudah disampaikan oleh Safira, staff dari Sifrokom di chatroom ya, link persisinya untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga penuh materi barangkali ya. Oke, baik. Mbak Oci ini sekarang bertugas di, sebagai editor di ma.co.id dan sekarang adalah ketua umum dari SEAJ, Society of Indonesia Environmental Journalist. Tapi untuk pengalaman sebagai jurnalisa sudah banyak di beberapa media. Oke, silakan Mbak Oci, waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang, siang, ibu bapak semua. Terima kasih juga Mbak Emil, ini kesempatan pertama saya di forum yang diadakan Mbak Emil. Sebelumnya selamat hari lingkungan hidup sedunia, kembali ke alam, apalagi di masa pandemi saat ini. Kita coba untuk bagaimana, tadi seperti ditampaikan oleh Pak Wahyu, bagaimana kita bisa memanfaatkan alam, termasuk Pak Didi juga tadi menyampaikan. Kalau saya lebih akan mencari desisi saya sebagai jurnalist, mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman pribadi ataupun pengalaman dengan teman-teman yang selama ini berada di link kami bekerja gitu kan. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang saat ini berdasarkan dari Dewan Per, jumlah media di dunia itu ada sekitar 47 ribu itu terdiri dari media-media slide berikutnya, dari media online, televisi, radio, cetak gitu ya. Slide selanjutnya Mbak. Nah, ini ada media cetak sekitar 2 ribu, radio 674, yang atas 674, kemudian yang sebelumnya Mbak. Dan ya, televisi ada 523 itu saya ambil karena termasuk lokal. Kemudian ada media daring itu adalah media online, kemudian ada juga yang berhubungan sosial media. Itu ada sisanya. Jadi, betapa banyaknya media berseliduran di Indonesia saja. Selanjutnya Mbak. Oke. Nah, ini hasil ranking media di Indonesia. Ini saya ambil sumber dari Alexa pada 2 Juni kemarin, belum lama. Itu sebelumnya 2017, ada peringkat-peringkatnya. Ini saya ambil 10 besar. Kemudian yang terakhir adalah yang pada 2 Juni kemarin itu 2020. Itu ini adalah 10 media yang menempati posisi Alexa.com. Tapi ini memang belum sepenuhnya ini ya, apa. Ini hanya hasil survei dari teman-teman Alexa saja. Di sini kita bisa lihat ada Okezone, Tribune News, Ticom, Kompas, Indonews, Rikutan 6, Suara.com, Merdeka, Kumparan, dan IDN Times. Ini ada beberapa mungkin yang media mainstream ya. Nah, tapi dari media-media, oke, selanjutnya boleh Mbak. Dari media-media ini ternyata yang saya lihat yang memang yang di lingkungan, portal-portal beritanya yang konsentus di lingkungan itu hanya beberapa. Ini pun media mainstream ya, tapi media-media kurang familiar. Kurang familiar mungkin di masyarakat. Seperti Ekotorial, Mungabai, Anad Geo, ada juga dari berita lingkungan. Oke, next Mbak. Ada kalau nextnya Mbak. Nah, ini hasil penelitian dari IJN, Journalist Network Doro 2015. Memang ini lebih kepada, next sebelumnya Mbak, lebih kepada survei tentang informasi mengenai liputan isu kelautan dan perikanan memang. Mereka lebih konsen ke sana, memang ada peningkatan. Media cetak ya. Oke, next Mbak Emil. Nah, tapi saya coba melihat bahwa media kita, media Indonesia, memang isu lingkungan itu bukan menjadi anak emas ya. Tidak menjadi anak emas, bukan isu-isu yang dianggap seksis gitu kan. Mereka lebih, media-media Indonesia itu mungkin media-media kita itu lebih tertarik dengan isu-isu yang kontroversi mungkin ya. Terus, isu-isu politik yang lagi rame. Terus, terutama politik, isu-isu peristiwa itu juga cukup tinggi di media-media nasional dan lokal ya kan. Kalau isu lingkungan, kami memang agak kurang melihatnya, melihat memang agak kurang. Terutama media-media Indonesia tidak memiliki kanal khusus untuk isu lingkungan gitu kan. Isu-isu ini. Kalaupun ada berita-berita terkait lingkungan, itu mereka akan masuk ke kanal seperti news ataupun science. Jadi tidak ada, ataupun humaniora. Jadi tidak ada spesifik memang dia itu mempunyai kanal sendiri. Kecuali seperti tadi saya bilang, media itu memang isunya khusus di lingkungan. Seperti itu. Oke, Mbak. Next. Nah, jadi persoalannya adalah, apa sih ini jadi persoalan gitu ya? Apa sih yang menjadi persoalan kenapa isu lingkungan itu tidak seksi gitu di media Indonesia? Itu pertama ya, persoalannya adalah satu oligarki. Kalau saya angkat ya, yang oligarki saya terakhir. Tapi saya angkat kembali oligarki itu nomor satu. Kenapa? Karena di Indonesia ada sekitar delapan pemilik media itu masuk dalam perusahaan-perusahaan yang terkait dengan lingkungan, sebut saja pertambangan gitu kan. atau sawit. Itu pemilik media itu ada di dalam perusahaan-perusahaan. Jadi oligarki itu menjadi salah satu mungkin yang menjadi penyebabkan media, akhirnya karena dia pemilik media itu, ada berita soal sawit ataupun soal tambang, mungkin dikat, tidak boleh dinaikkan, tidak boleh ditayangkan. Terutama yang terkait dengan kasus gitu ya, terkait dengan kasus. Nah ini sebetulnya, harusnya kan memang media itu independen di sini kan. Jadi harus bisa menyampaikan isu ke publik, mengkomunikasikan ke masyarakat isu-isu yang ada terkait dengan isu-isu lingkungan. Itu paling penting adalah soal oligarki. Kedua, memang isu ini juga dianggap, isu lingkungan ini dianggap terlalu berat. Terlalu berat bagi teman-teman jurnalist juga, ataupun terlalu berat bagi masyarakat, kecuali isu-isu yang terkait mungkin kepada lebih kepada peristiwa. Mungkin seperti pembalakan liar, ataupun tadi Ibu Titin bilang soal satwa ilegal. Itu memang lebih akan menarik teman-teman jurnalist, tapi hanya pada saat itu saja. Pada saat peristiwanya saja. Jadi kayak current affairs saat itu. Jadi mereka tidak lebih dalam untuk menggali, karena dianggap isunya itu dianggap terlalu berat. Kalau mereka panjang mengulasnya, dianggapnya masyarakat tidak akan males, boring gitu membacanya. Jadi mereka hanya mengambil media online, hanya mengambil yang atasnya saja. Nah, ada juga mungkin jurnalistnya, kami akui memang jurnalist mungkin kurang paham soal isu lingkungan. Karena seperti tadi mungkin Pak Didi bilang dan Bu Amanda bilang, begitu biodiversity, begitu biodiversity di Indonesia itu beragam. Jadi memang isu lingkungan itu sangat banyak sekali di sini, di Indonesia. Jadi bagaimana teman-teman itu harus, memang harus menjadi jurnalist lingkungan itu harus spesifik. Jadi memang dia consented ke jurnalist lingkungan, baru dia akan paham dan bisa menulis lebih panjang soal isu ini. Jadi kalau hanya itu isu lingkungan yang mereka tidak pahami tentang lingkungan itu sendiri, jadi hanya di atasnya saja yang akan mereka sampaikan, gitu. Terus, nah satu lagi adalah untuk membuat sebuah liputan lingkungan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Takulah, kayak seperti kami membuat sebuah liputan investigasi tentang perkebunan sawit ataupun pertambangan ilegal, itu butuh biaya dan butuh juga semacam apa, perlindungan. Karena memang ancaman, satu lagi ancaman teman-teman jurnalist lingkungan itu cukup besar saat melakukan liputan lingkungan. Apalagi menyangkut kasus ya. Menyangkut kasus itu risikonya sangat besar. Kemudian, yang menjadi persoalan lagi adalah bahwa, nah itulah yang menjadi persoalan-persoalan teman-teman jurnalist, kenapa isu media, isu lingkungan itu kurang diminati atau kurang naik menjadi anak emas di media Indonesia, gitu kan. Tapi dari hasil surveinya Remotivi, satu soal dari hasil Remotivi pada 14 April 2019 lalu, itu ternyata pemimpin, calon pada saat kampanye pemilu juga pun isu lingkungan tidak menempati porsi yang mereka sampaikan dalam kampanye mereka, gitu kan. Nah ini menjadi persoalan juga karena mereka berkampanye, tapi tidak bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih baik. Mereka hanya menempati posisi sekian, walaupun di bawahnya, gitu kan. Walaupun ada soal lingkungan, tapi itu pun hanya sedikit, gitu. Mereka tidak mengangkat isu itu, gitu kan. Nah ini sebetulnya menjadi persoalan juga buat kami teman-teman media. Dan juga sebetulnya hubungan dengan NGO-GO lingkungan. Kami sangat, teman-teman itu sangat membutuhkan informasi dan data yang memang sangat ingin disampaikannya, seperti kembali lagi saya sampaikan, jurnalist kadang kurang paham isu itu. Sementara teman-teman NGO lingkungan hanya menyampaikannya terlalu, mungkin tidak terlalu penis, atau memang seperti itulah bahasa-bahasa di, apa, environmental gitu kan ya. Nah, jadi apa sih, nah dikaitkan dengan era new normal, sebetulnya ini, itu aja yang sebelum pada masa normal ya, ibu dan bapak. Nah bagaimana dengan era new normal saat ini? Nah itu akan menjadi persoalan lagi sebetulnya, karena teman-teman jurnalist saat ini kan sudah bekerja di rumah, sebagian yang bekerja di rumah. Kemudian media-media seperti TV pun sudah mengurangi, apa, mengurangi liputan ke lapangan dengan mengurangi personilnya. Di media saya juga sudah harus bekerja, hampir 50% bekerja di rumah, termasuk jurnalistnya. Nah, jadi persoalan sekarang adalah beberapa media-media yang membeli kontribut atau koresponden ataupun jurnalist yang berada di daerah, itu pun sudah mengurangi budget-budget untuk budget-budget untuk mereka, gitu kan. Nah, ini akan berdampak kepada bagaimana isu lingkungan itu akhirnya akan bisa terapat, ya kan. Karena budget-budget itu dipotong, dikat, gitu kan, sama media-media, gitu kan, untuk teman-teman yang berada di daerah. Bahkan ada media yang sudah merumahkan wartawannya untuk yang di daerah, gitu. Ada misalnya beberapa media yang saya dapatkan nyimpunnya, sudah merumahkan dan tidak memperpanjang kontrak, memperpanjang kontrak jurnalist-jurnalistnya itu yang di daerah, gitu kan. Sementara, isu lingkungan itu kan banyak sekali di daerah, ya kan. Dan ini memang menjadi kendala kami, utama SIEJ, bagaimana sih supaya kita kembali mencoba mengangkat isu-isu lingkungan lebih menarik lagi. Ini persoalan cukup berat sebetulnya buat kami dari teman-teman SIEJ juga. Tapi kami berusaha untuk membantu, dari SIEJ sendiri, kami berusaha membantu dan mencoba terus membantu kawan-kawan supaya bagaimana isu lingkungan bisa dipublikasikan ke masyarakat. SIEJ sendiri mempunyai website, mempunyai website ekotorial.com. Sampai saat ini kami tetap eksis, kami tetap memberitakan isu-isu lingkungan. Bahkan kami juga membuka grant untuk teman-teman jurnalist yang berada di Indonesia, dari Barat sampai Timur dengan isu-isunya. Meskipun kendala mereka adalah, mereka kan kadang harus PSPB atau tidak boleh melakukan keliputan. Kami berharap itu bisa dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, gitu kan. Seperti itu. Jadi, bagaimana memang ini harusnya menjadi PR, kami menarik, tapi tidak menarik dan tidak membosankan, tapi bukan menarik yang bombastis, gitu ya. Seperti mungkin cerita-cerita yang tanda kutip ya, itu mungkin harimau apalah, seperti apa, itu mungkin suling buat, tapi dibuat yang clickbait. Nah, kami berharap teman-teman jurnalist lingkungan itu tidak seperti itu, gitu. Karena lebih mendalam, informasinya diberikan lebih mendalam kepada masyarakat. Mungkin semacam edukasi seperti apa, terutama di masa pandemi saat ini. Dan memang yang harus kami lakukan itu, solusinya, Mbak. Next, Mbak, Mbak Emil. Solusinya yang bisa kami lakukan yaitu memang kami harus, kami sih berharap dari ICIJ akan semakin banyak media alternatif untuk menulis soal isu lingkungan. Kalaupun media mainstream yang ada sekarang, mereka akan menulis isu lingkungan itu, kami berharap itu tetap menjadi salah satu prioritas ya, meskipun tidak prioritas, tapi minimal dalam satu hari ada isu-isu lingkungan yang bisa naik ke media Indonesia. Minimal semacam edukasi kepada masyarakat. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu Pemred media, salah satu Pemred di Pemred media online, saya menyampaikan apa yang menjadi kendala dari media dia. Kebetulan tidak ada kendala untuk berita lingkungan, memang tidak secara spesifik. Karena seperti tadi saya sampaikan, isu lingkungan itu akan masuk ke berita kanal news atau peristiwa atau sains. Karena mereka akan, itu yang dianggap akan lebih menarik pembaca. Beda dengan memang dia khusus menulis soal lingkungan, kayak kompas mungkin ada halaman khusus ya, memang terkait dengan isu lingkungan. Nah kemudian, ICIJ juga mencoba mendorong media lokal untuk meliput isu lingkungan. Kami sendiri, itu salah satunya cara adalah dengan membuka grant atau fellowship untuk teman-teman jurnalist yang ada di daerah. Karena isu-isu lingkungan itu paling banyak di daerah. Untuk mengikuti fellowship ini, sehingga mereka bisa menggali isu-isu lingkungan lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian kami juga akan berkolaborasi dengan kalangan akalodemisi, Mbak Titin, mungkin kita bisa berkolaborasi. Saya tertarik tadi tentang burung itu juga cukup menarik ya. Terus, penggiat lingkungan terutama, kami akan terus berkomunikasi dengan mereka. Kami selalu membangun jejaring ya. Karena isu-isu soal lingkungan itu akan banyak dari teman-teman NGO. Itu paling banyak sekali yang kami dapatkan. Nah kami coba untuk mengemasnya, bagaimana isu lingkungan ini akhirnya bisa maik dan bisa terangkat ke media. Itu sebetulnya PR kami dan teman-teman NGO juga. Dan saya harap sih akan ada kolaborasi yang cantik ya antara SIEJ dengan NGO lingkungan. Itu aja dari saya, Mbak Emil. Kalau selanjutnya mungkin bisa lebih ketanya-jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oci, menarik sekali materinya. Bapak, Ibu, saya sedikit saja akan memberikan semacam kesimpulan secara umum. Yang pertama adalah tadi Pak Wahyu sudah sampaikan bagaimana keadaan sekarang ini sebetulnya dari masa pandemi kita sudah lebih baik. Memang masalah pencemaran lingkungan di masa pandemi ini menurun sehingga lingkungan hidup lebih baik. Lalu, Bu Amanda dan Pak Wahyu juga sama-sama menyatakan bahwa perlu adanya komunikasi yang lebih efektif. Lalu, Bu Amanda memberikan contoh. Salah satunya adalah storytelling. Dan Pak Wahyu juga memberikan contoh tentang storytelling. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Teh Tria. Ini mahasiswa S3 di komunikasi UNFAT. Contoh storytelling-nya seperti apa. Pak Wahyu juga tadi terkait dengan komunikasi pemerintah juga ada pertanyaan dari peserta. Nanti saya bacakan itu bagaimana komunikasi yang efektif sepada di masa pandemi atau nanti penuju era new normal itu komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah itu bisa berjalan dengan baik, bersinergi, dan juga termasuk tidak tumpang tindih. Kayaknya gitu. Ini sebetulnya PR dari dulu sampai sekarang seperti itu ya, Pak Wahyu ya. Lalu yang lainnya lagi adalah terkait dengan Pak Diki untuk efisiensi, remak energi seperti apa. Dan seperti itu, rekomendasinya itu sangat menarik. Harus ditangkap oleh teman-teman di sini. Misalnya di sini ada beberapa lembaga pemerintah juga, makanya mungkin banyak untuk Pak Wahyu kayaknya. Pertanyaannya sama Pak Diki juga. Nah, kampanye rekomendasi sangat-sangatnya langsung ke RI1 ya, Pak Diki ya. Ya, langsung ke Pak Jokowi. Langsung ke Pak Jokowi. Dan itu sudah disampaikan juga ya? Sudah. Sudah disampaikan. Oke. Itu juga bisa menjadi, nanti mungkin bisa di-share poin-poinnya Pak Diki. Kemudian terkait dengan paparan dari Tidikin atau Bu Harina Agustin, itu tentang satwa. Tadi sempat ada yang nanya kaitannya dengan satwa apa. Kalau kita lihat di sini, di masa pandemi memang beberapa satwa keluar bingung, orang-orang sepi di jalan. Jadi kalau kita melihat di pemerintahan, ada kambing, berusaha, landak, dia keluar, kemudian penyu itu punya kesempatan yang lebih baik untuk bertelur. Dan juga kalau ke beberapa negara seperti Bu Amanda, Pak Wahyu, Pak Diki yang sudah banyak pergi ke negara Eropa itu ada beberapa area publik yang ada burungnya juga mungkin bingung ya, kok ini sekarang tidak ada remah-remah rotinya gitu ya. Karena saya juga pernah kerja untuk LSM Penelamatan Orang Kutan Borneo, itu juga kemungkinan pendagangan liar untuk satwa langka juga kayaknya berkurang dengan akses yang terbatas untuk perdagangan satwa langka ilegal ya. Yang menarik juga dari Mbak Oci, ternyata untuk meliput isu lingkungan, termasuk juga perubahan iklim ya, ternyata butuh biaya dan pelindungan bagi wartawannya sendiri ya, khususnya untuk liputan-liputan yang sensitif. Ini ada beberapa pertanyaan, saya langsung rangkum aja. Tadi kayaknya Pak Fajrul palah ya juga resen, kayaknya mau bertanya langsung, tapi saya sampaikan dulu yang sudah tertulis, yang dari atas. Sebelum saya sampaikan, ini ada Pak Arief Bawo, masih ada ya Pak Arief Bawo ya. Dari, ini koleganya Pak Wahyu di Kementerian LHK. Pak Arief Bawo, halo Pak, masih ada kah? Pak Arief intinya mengatakan bahwa COVID-19 dan perubahan iklim mengajak kita untuk memahami bagaimana ketidakpastian perlu diantisipasi. Kita harus belajar sesuatu yang mungkin bukan bidang ilmu kita, tapi itu berdampak pada diri kita. Jadi COVID, perubahan iklim bukan ilmu saya. Saya komunikasi dari awal sampai ujung sekarang ini gitu ya. Praktisinya juga, tapi itu berdampak pada diri kita. Maka teman-teman yang bukan ilmunya perubahan iklim, akhirnya kita juga harus belajar seperti ini. Dan ini, COVID ini yang ketidakpastian ini, itu juga menjadi satu contoh yang bagus bagaimana ketika nanti dampak perubahan iklim, kemudian kita bisa langsung terdampak pada diri kita. Gede ya Pak Arief ya? Ya. Terima kasih. menunang. Nah ini dari KLHK. Ada yang ditambahin Pak sedikit Pak? Satu menit? Sudah banyak Pak Akar. Sudah banyak Pak Akar. Baik. Kemudian ini banyak pertanyaan sebetulnya untuk Pak Wahyu. Sampai kacamata dulu ya. Oke. Banyak untuk Pak Wahyu. Saya rangkum ya Pak Wahyu ya. Bagus. Pak Kartono, aksi nyata KLHK untuk menurunkan emisi di COVID ini apa Pak? Gitu ya. Kemudian kegiatan apa yang sudah dilakukan, bagaimana bagaimana mengkomunikasikannya ke masyarakat dengan dampak perubahan iklim ini. Kemudian lalu masih dengan untuk Pak Wahyu juga dari Raden Masu Bandih ini ya. Kebijakan pemerintah dan dunia usaha untuk menyelamatkan bumi di RNI normal apa? Ini kayaknya bisa dijawab juga oleh Bu Amanda. Halo Bu. Ini ya. Kemudian untuk yang lainnya juga ini ada beberapa juga untuk Bu Amanda. Saya ke Pak Wahyu dulu. Emisi GRK dengan aktivitas masyarakat di bidang transportasi gimana Pak? Dari Farah Dewi ya. Kemudian dari Sikit Prawoto bagaimana komunikasi yang efektif. Tadi sudah saya sampaikan ya. Fabilitas pusat dan daerah untuk efisiensi energi. Nah ini juga bisa dijawab oleh Pak Diki juga kayaknya. Lalu yang lainnya juga untuk Pak Wahyu kayaknya sementara itu tapi karena ada beberapa untuk semua narasumber juga. Kemudian ini untuk narasumber mengenai komunikasi. Oke. Lalu yang lainnya dari Fadila. Nah Dila ini teman saya di Perhumas ya. Mbak Dila masih ada ya. Ini sama sebetulnya pertanyaan mirip dengan Teh Ria itu mengenai strategi komunikasi. Jadi Ibu Amanda juga bisa dibantu oleh Mbak Uci ya. Bisa dibantu juga. Strategi komunikasi dari sisi media ya Mbak Uci. Dan bisa dibantu juga oleh Mas Diki. Strategi komunikasi ini kayaknya yang perlu ini tentang perubahan perlaku. Sebetulnya Mbak Dila ini lebih kepada usulan ya. Termasuk perlu ada strategi komunikasi untuk perubahan iklim. Jadi Teh Ria juga menanyakan kalau Mbak Dila itu memberikan masukan tapi kalau Teh Ria itu menanyakan ada nggak sih sebenarnya strategi komunikasi untuk perubahan iklim. Lalu khususnya untuk si Nebi pesan-pesan komunikasi kalau Mbak Dila lebih kepada perubahan perlaku. Terus contoh storytelling-nya seperti apa. Lalu kemudian ini untuk hampir semuanya iklim akan kembali ke sebelumnya di era new normal. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan dengan kondisi saat ini. Ini bisa untuk semuanya. Lalu untuk Bu Amanda dari Viva saya nulis sendiri karena saya kalau baca di situ agak banyak. menghadapi orang-orang yang berbeda persepsi gimana Bu untuk menyuarakan climate change. Ini khusus buat Bu Amanda. Kemudian yang menarik dari Pak Katono Pak Katono sebetulnya mungkin kayaknya sih ke Bu Amanda nih tapi mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab ini kan Bu Amanda tadi sampaikan tentang gaya hidup berada edisi sebetulnya Pak Diki juga menyampaikan itu kemudian Pak Wahyu juga menyampaikan itu kemudian tapi gaya hidup rendah emisi atau peduli lingkungan ini kurang lebih gitu ya itu kan menjauhkan dari kenyamanan kita padahal kita mampu gitu mana tuh Bu Pak Diki ya lalu tapi sebetulnya kalau saya bisa jawab saya jawabnya mengacu ke Pak Arief sih gitu aja yang disampaikan oleh Pak Arief tadi terus untuk Pak Diki bagaimana menjadi negara dengan demografi Indonesia saat ini cara melakukannya seperti apa termasuk untuk apa ya campaign rendah emisi seperti apa gitu terus ada gak contoh negara maju yang pendangganan mungkin satu-satu aja contohnya Pak Diki Pak Wahyu Bu Amanda gitu ya contohnya satu negara maju yang menangani perubahan iklim yang yang juga bisa kita lakukan itu yang seperti apa gitu kemudian saya rasa pertanyaan itu tapi tadi ada pertanyaan lain Angga dan yang angkat tangan tadi dari Fajro tapi nanti kalau benar-benar saya ada waktu setelah ini ya oh sama satu lagi dari Angga juga untuk media sosial seperti apa tadi belum disinggung kemudian Bu Titin juga bisa menyampaikan tadi situasinya seperti apa dengan pandemi ini satu-satu seperti apa dari Mbak Oci juga bisa jawab dari sisi medianya silahkan Pak Wahyu baik terima kasih Ibu Emil ada beberapa pertanyaan yang saya catat dari chatbox juga disampaikan oleh Ibu Emil tadi ada dari Pak Farah Dewi kemudian Pak Kartono dari Semarang kemudian Ibu Fardila bagaimana komunikasi yang baik kemudian terima kasih dari Ibu Sitarlina juga saya sudah memprovokasi katanya kemudian Pak Prawoto komunikasi tidak tumpang tidis seperti apa kemungkinan saya akan menjawab secara general saja bahwa maaf dari Francisca Pak iklim akan kembali kemungkinan iklim akan kembali ke sebelumnya sebelum masa COVID apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kondisi saat ini jadi saya juga akan menjawab itu juga jadi saya general bahwa COVID ini adalah situasional sebetulnya tidak diarahkan langsung untuk perubahan iklim tetapi kita memantau perubahan iklim itu menjadi lebih baik lingkungannya kondisinya emisinya dan segala macam tetapi ini kasus perubahan iklim ini lebih cenderung disebabkan oleh akibat dari COVID itu sendiri dengan menurunnya konsumsi energi transportasi dan segala macam jadi kalau kita masuk ke new normal dan kembali lagi beraktifitas seperti semula pastinya akan dampak terhadap lingkungannya juga akan sejajar atau paralel seperti itu nah untuk menghindari itu kami berpikir konsep dari yang ditawarkan Pak Diki itu menjadi penting pada saat kita sudah masuk new normal dan emisinya sudah bagus dan menahan untuk tidak naik lagi emisi GRKD maupun polotanya pasti harus ada strategi pendekatan Pak Diki efisiensi di mana-mana itu menjadi penting bagaimana kita mendorong komitmen kita untuk efisiensi energi itu menjadi kata kunci sebetulnya jadi tidak bisa kita kembali lagi habit kita seperti semula bisnis sosial nah ini membutuhkan komunikasi yang memang harus tepat komunikasi pemerintah ini keahlian pemerintah itu bukan di komunikasi memang oleh karena itu di presentasi saya sebetulnya saya memprovoke teman-teman semuanya yang punya keahlian komunikasi mari kita sama-sama kalau pemerintah punya kelemahan di situ dengan informasi yang ada kami disambut kita duduk kerjasama kolaborasi untuk tadi mensosialisasikan mendisiminasi kondisi yang kita tangkap itu peluang jadi kalau ada peluang seperti itu mari kita sama-sama godok juga kami memang juga melakukan komunikasi tapi kapasitas kami juga untuk hal yang kondisi covid sekarang kemudian komunikasinya juga sangat terbatas kita tidak bisa berjalan sini kita butuh kolaborasi yang jelas kolaborasi semua apalagi teman-teman yang memang ahlinya dikomunikasi jadi dengan ada data yang seperti itu mari kita sama-sama komunikasikan nah masalah tumpang tindih tergantung kita bagaimana memilah semua informasi kapan dan intensifnya untuk disebarkan dengan sistem komunikasi yang efektif yang tentu saja teman-teman semualah yang mempunyai kealian untuk di situ nah ini yang konten pemahaman substansi itulah yang harusnya ditangkap kita sangkap kita olah bersama untuk kita komunikasi secara bersama-sama awareness kita harus masuk untuk bahwa kita harus mengambil benefit juga peluang juga di dalam kondisi covid-19 ini dari sisi lingkungan dan sisi perubahan beberapa contoh yang bagus komunikasinya walaupun tidak wujud kolaborasi Jepang Jepang itu dengan segala macam kondisi dia akan sudah punya sistem yang sangat bagus sebetulnya untuk komunikasi dari pemerintah pusat swastanya dan segala macam dan mereka sangat cepat untuk mengatasi berbagai dispute informasi dan ini masalah komitmen juga bahwa kalau di Jepang ada rasa malu untuk menyebar hoax gitu contohnya dan di covid-19 ini kita banyak sekali hoax yang tersebar seolah-olah justru kita dengan hoax itu kita bangga ikut menyebarkan bangga loh ribut chaos itu yang sebenarnya harus dikurangi dispute jadi ini adalah butuh komitmen bersama butuh kolaborasi bersama jadi bisa gak kita contoh saya bukan bahkan sentimen dengan Jepang harus mengikuti Jepang tidak tapi bentuk dan mentaliti kolaborasinya terbentuk dengan sendirinya jadi itu kelihatannya yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa kita butuh kolaborasi kita butuh informasi yang benar tepat dan sasarannya juga tepat kemudian kita butuh sistem yang saling interconnected yang penting adalah kita butuh awareness untuk menekan emisi dan energi tidak kembali seperti semula dengan efisiensi energi demikian terima kasih ya baik terima kasih Pak Wahyu Bu Amanda silahkan Bu baik terima kasih pertanyaannya menarik semua ada juga yang ditujukan kepada saya pribadi saya akan jawab yang pertama katanya Bu judul paparan Ibu komunikasi perubahan iklim harusnya itu lebih dijabarkan dan lain sebagainya karena yang bersangkutan merasa judul ini tidak cukup menggambarkan apa yang akan dipaparkan memang tidak dengan harapan supaya bisa menyimak presentasinya tapi saya mengikuti pesannya Pak Jokowi presiden itu agak kurang nyaman kalau ada judul panjang-panjang bahwa yang dibikin pendek seperti G20 gitu loh dengan hanya G dan 20 orang sudah paham apa itu maksudnya jadi itu yang coba saya ikuti kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai komunikasi kunci utamanya itu ternyata bukan hanya bagaimana kita memaparkan apa yang yang terjadi bahkan apa solusinya dan lain sebagainya yang terpenting itu adalah call to action apa yang akan kita mintakan atau kita bujuk kepada audience kita untuk melakukannya bersama-sama tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing contoh call to action ya paling mudah itu kan bawa tumbler tanam pohon dan lain sebagainya pokoknya at the end of your communication di akhir komunikasi Anda harus mengatakan sesuatu atau mengajak audience ayo kita berbuat ini tentunya tergantung para komunikatornya kemudian ada satu buku menarik yang baru saja saya selesai baca judulnya itu The Future We Choose Solutions to the Climate Crisis ini ditulis oleh Cristiana Figueres beliau adalah mantan eksekutif sekretari konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim jadi dasarnya kalau menurut Cristiana dan juga co-authornya dasarnya itu adalah mindset jadi mindset attitude kita harus berubah dahulu baru itu bisa ditransformasikan ke action atau tindakan-tindakan bagaimana kita akan melakukan sesuatu kalau mindset kita ini masih mindset yang belum ke arah green recovery misalnya dengan adanya COVID-19 ini bagaimana contohnya mindset adalah kita harus optimis itu misalnya kemudian yang kedua kita harus yakin bahwa sumber daya di bumi ini sebenarnya cukup untuk semua kemudian yang ketiga yang sebagaimana kita juga angkat bahwa kita harus saling peduli kepada sesama dan tentunya juga peduli kepada alam nah kelihatannya mudah tetapi tidak semua pelaksana dan tidak semua decision makers melakukan hal ini tadi ada pertanyaan bagaimana caranya komunikasi ke yang memang sudah anti atau istilahnya deniers Ibu Emil pernah mengadakan survei beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini tidak banyak deniers dan biasanya kalau ada kebijakan pemerintah didukung oleh rakyatnya tentunya juga dengan penjelasan penjelasan yang baik nah partah ahli komunikasi mengatakan bahwa baiknya kita pilih menjadi tiga audience kita pertama yang memang sudah mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para komunikator kedua yang masih antara percaya dan tidak percaya dan yang ketiga adalah deniers yang anti nah yang deniers ini nantilah jangan kita habiskan energi untuk apalagi secara frontal harap dihindari komunikasi secara frontal terhadap para deniers jadi itu adalah kategori-kategorinya kemudian mengenai media sosial bagaimana sekarang komunikasi di media sosial ternyata mereka di facebook dan lain-lain itu sekarang sedang berkutat lembur bagaimana caranya komunikasi kita selanjutnya mereka belum dapat polanya mereka belum dapat patternnya tapi sangat menyadari betapa informasi hoax dan lain sebagainya itu sangat mengganggu sehingga sedang dicari cara-caranya saya sarankan kita mengikuti apa yang sedang dipelajari oleh facebook dan berbagai macam perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang media sosial tapi intinya mereka sedang intens contohnya facebook itu menciptakan ada yang namanya workgroups workgroups ini bagaimana mengaitkan para co-workers jadi baru 6 bulan saja facebook workgroups ini keluar sudah 20 juta subscribernya dan mereka membayar jadi kita ikuti seperti saya setuju sekali ya katanya Pak Arief tadi Pak Arief apa kabar Pak katanya kita pelajarnya hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi bidang kita itu sangat baik sekali nah sekarang salah satu contoh negara maju tentang programnya semua protes ya Amerika dengan kelakuan Trump dan lain sebagainya tetapi saya sangat menggemari bagaimana cara-cara pihak-pihak tertentu di sana itu memberikan pemahaman tentang berbagai isu sains teknologi termasuk krisis iklim contohnya kalau mengikuti SpaceX yang baru diluncurkan oleh NASA dan Elon Musk itu luar biasa sekali keterangannya kalau kita lihat di website-nya NASA mengenai Falcon 9 mengenai Dragon International Space Station dan lain sebagainya siapapun juga akan bisa memahaminya jadi informasi-informasi atau cara-cara seperti itu bagaimana menarik melalui berbagai media visual kemudian informasi-informasi tulisan dan lain sebagainya digabung sehingga menjadi entertainment disitulah kelebihan Amerika Serikat kalau untuk hal ini meskipun pemerintahnya atau pimpinan tertingginya tidak mendukung hal-hal mengenai krisis iklim secara saya itu dulu baik terima kasih benar sekali papan penjelasan dari Bu Amanda baik kita lanjut ke Pak Diki silahkan Pak Diki terima kasih Bu Emil dan terima kasih tadi Pak Wahyu bahwa memang benar kita harus ada kerjasama yang yang kuat dan memang benar bahwa terus sekarang saya tadi banyak di banyak di JAPRI ya salah teman-teman pada saat kemudian saya bicara dan saya presentasikan bahwa selama ini memang tidak ada strategi komunikasi di pemerintah dan ini bukan 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 wacana saja dan ini bukan dari satu kementerian saja semua kementerian tumpang tindih padahal sebetulnya kalau kita bicara strategi komunikasi secara nasional kita sudah mempunyai banyak contoh kasus yang sangat sukses dalam komunikasi nasional contohnya zaman dulu itu ada cerita mengenai keluarga berencana ada cerita mengenai Pancasila ada banyak sekali yang kemudian komunikasinya secara nasional sangat baik tapi begitu kita ngomong isu lingkungan begitu kita ngomong isu masalah energi dan kemudian perubahan iklim semuanya gagap karena ada seperti Ibu Amanda bilang tadi ada banyak dinayas kemudian juga ada banyak perusahaan yang masih berkutap di isu-isu yang yang apa namanya yang tidak clean ya bahkan ada banyak keterkaitan antara industri dengan banyak sekali industri yang memang mereka adalah industri-industri yang bergerak di bidang yang tidak bersih gitu atau atau katakan coal industry palm oil dan segala macamnya sehingga hukusan-hukusan ini dan disebutkan oleh Mbak Hintin tadi bahwa kemudian ini juga beliau tadi dari yang dari PERS mohon maaf Mbak siapa tadi dari PERS itu itu masih dengan sangat sopan bicara bahwa bahwa ada keterkaitan antara pemilik PERS karena keterkaitannya sekarang adalah keterkaitan antara PERS dengan industri dengan yang lain itu semua orangnya pemiliknya sama jadi makanya kemudian apapun yang akan dibicarakan itu kemudian akan bias diterima oleh masyarakat hal inilah sebetulnya kemudian bisa kita belajar dari banyak negara ada beberapa negara yang kemudian berhasil melakukan komunikasi perubahan iklim ini contoh tadi sudah disebutkan oleh Pak Wahyu contohnya dalam Jepang katakan ya Pak Wahyu sangat berhasil kemudian melakukan Jerman juga sangat berhasil bahkan kalau di Jerman katakan tadi ada pertanyaan ke saya mengenai mobil tua gimana kalau di Jerman bahkan beli mobil baru itu didorong mending punya mobil baru daripada punya mobil tua bahkan diberi insentif untuk membeli mobil baru kenapa? karena mobil baru akan jauh lebih efisien dan jauh tidak mencemari lingkungan daripada mobil yang lama itu itu berarti yang sama atau kemudian di Jepang yang bahkan tidak mengencourage masyarakat yang memiliki mobil karena mereka kemudian lebih memasyarakatkan angkutan umum gitu ya hal-hal ini kemudian disinergikan antara komunikasi dengan implementasi sementara di kita antara implementasi dan komunikasi itu jalannya kadang seiring kadang tidak kadang yang satu jalan kadang yang satu tidak itu jarang yang kemudian bisa berkelanjutan belum lagi belum lagi dua-duanya kalau kita bicara program pemerintah maka dua-duanya itu adalah sangat terbatas dengan kegiatan tahunan apinya harus ada pengisian DIPA dan yang lain-lain yang kadang tiba-tiba ditolak kadang-tiba-tiba membesar kadang-tiba wah kita mau bikin apa ya ternyata disini besar sekali hal inilah yang kemudian tetap secara nasional kita sepakati ada satu bagaimana kemudian jangkauan dari target itu kita sudah punya target yang sangat bagus tinggal bagaimana kemudian kita mengisi komunikasi siapa melakukan apa nah tapi kemudian isu yang digarap harusnya kemudian bisa disepakati bersamaan dulu dengan yang satu kemudian bahkan bukan cuma isu brandingnya juga sudah berbeda-beda brandingnya itu perkementerian sudah sangat berbeda-beda branding antar perusahaan juga berbeda-beda masyarakat yang sangat awam itu memahaminya dengan terbata-bata terus ini ada baru lagi nih ada baru lagi nih jadi tidak pernah advance karena memang setiap kali itu kemudian belajar sesuatu yang baru sama sekali jadi tidak ada kelanjutan dari ini bagaimana kemudian menerapkan contoh paling gampang itu adalah hemat energi itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat simpel dan bisa dilakukan oleh setiap orang bahkan dari rumah itu kepada masyarakat sehingga ini kemudian bisa mengurangi emisi Bapak dan Ibu bayangkan selama 10 tahun terakhir saja itu ada 7 keputusan setingkat setingkat keputusan presiden dan kemudian ada peraturan pemerintah juga ada undang-undang kalau ditambah sama undang-undang itu ada setara 10 untuk melakukan upaya hemat energi dan tidak jalan-jalan ada hemat energi ada kemudian ada pembutuhan tim hemat energi ada kampanye nasional ada apa tidak jalan-jalan kenapa? itu selalu kemudian skalanya adalah skala tahunan dan keproyekan 10 tahun terakhir kita punya 2 presiden tapi ya itu itu belum kalau kita tarik dengan presiden-presiden sebelumnya itu yang namanya kegiatan hemat energi dan segala macamnya itu sudah berpuluh kali dilakukan tapi karena kemudian gradingnya berbeda-beda kemudian juga tekniknya juga dan targetnya juga berbeda-beda itu akan sangat berbeda biasanya kalau di Indonesia hemat energi itu selalu bersamaan dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan listrik PLN itu kemudian ada kegiatan hemat energi nasional itu lucu gitu dan ironis bahwa hemat energi itu kemudian efisiensi energi atau kemudian kita pemerintah perubahan iklim itu selalu dikaitkan dengan adanya kenaikan harga listrik adanya kenaikan harga BBM nah ini dan itu biasanya di dalam pemerintah itu paketnya sama jadi perusahaan yang naikin juga perusahaan yang melakukan kampanye gitu hal-hal seperti inilah yang mungkin menuntut kita untuk duduk bersama secara lebih ini lagi bahwa harus ada kemudian pembelajaran jangan sampai ada pengulangan pengulangan kampanye tapi kemudian bagaimana kita melakukan eskalasi dari kegiatan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi saya sangat yakin teman-teman KLHK itu punya banyak sekali capean tapi kemudian mengkampanyekannya kemudian melempekannya ke publik itu menjadi gagap karena memang publiknya terlalu banyak informasi gitu campur baur dengan informasi hoax campur baur dengan informasi syahrini dan macam-macam itu setiap hari kan informasinya kan gak jelas-gak jelas ini yang kemudian harus kita putuskan dan pemerintah harus bisa kemudian mana yang kemudian akan menjadi berkelanjutan sementara COVID katakan kalau kita bandingkan dengan informasi energi maupun pun berani klaim ini kan COVID ini datang tiga bulan terakhir dan kemudian menjadi mendominasi semuanya yang lain jadi penggelam terus ini selalu akan seperti akan terjadi seperti itu begitu itu kamarnya presiden bill press semuanya ngomong semua media akan ngomong tentang hal itu yang lingkungan tenggelam lagi gak ada kontinuitas inilah yang yang kemudian harus kita harus kita lakukan dan ini tugas mungkin bagi kita semua terutama bagi ibu Emilia yang sudah mencoba untuk melakukan kejahatan ini kayaknya itu yang saya sampaikan kalau ada yang lebih mau lebih detail lagi saya bisa dihubungi melalui Twitter maupun melalui Instagram Facebook terima kasih terima kasih Pak Diki ini juga kayaknya PR kita bersama tidak hanya pemerintah tapi kita juga di tempat organisasi atau lembaga atau perusahaan juga menjadi PR kita bersama untuk strategi komunikasi berubah iklim kita sepakati sekitar 10 menit kita selesaikan karena beberapa sudah mulai ada izin untuk menjalankan sholat Jumat saya enggak kasih banyak-banyak artinya gini Bu Emil ya kalau kita bicara soal strategi komunikasi banyak hal yang bisa kita lewati bayangkan untuk isu yang sangat mainstream seperti perubahan iklim dan energi saja sulit apalagi isu-isu yang ternyata marginal seperti isu yang saya tekun ini mengenai masalah pelestarian satwa dan kalau kita lihat KLHK itu bertarungnya head to head dengan industri baik itu industri yang legal maupun industri yang ilegal jadi kalau di dalam konteks pelestarian satwa masalah komunikasi lingkungan ini bukan komunikasi yang sangat jelas seperti bisa disampaikan oleh seperti bisa disampaikan teman-teman yang bergerak di bagian perubahan iklim dan energi saya sih mohon kepada semua peserta di sini untuk membantu deh membantu untuk melestarikan bahwa satwa liar itu hidupnya harus di alam dan kalau kita bicara alam itu masalah habitat nggak bisa habitat dirusak kalau kita bicara eh saya melestarikan satwa di kandang saya itu nggak bisa dan saya juga berharap Mbak Oci sebagai sekarang sudah jadi tokohnya SIEJ bisa membantu kami juga untuk meredam meredam banyaknya youtuber atau vlogger yang ngomongin masalah it's okay to keep white life in your cage nggak bisa karena kita bicara mengenai kita harus jelasin tujuan kita melihara satwa itu apa gitu jadi kalau kita mau ngomong karena saya bicaranya spesifik gitu ya soal masalah satwa liar saya tidak akan melebar kemana-mana saya akan bicara itu saja nah salah satu strategi lain adalah dengan menggunakan masalah pendidikan edukasi tadi saya lihat ada orang dikiti ada orang dikibut kalau nggak salah saya mohon untuk masalah pelajaran pendidikan lingkungan hidup sekolah-sekolah tolong diberikan kewenangan yang lebih luas jadi jangan digabungkan lagi dengan mata kuliah atau mata pelajaran biologi karena masalah lingkungan hidup itu nggak spesifik biologi tapi itu semua itu lintas mata pelajaran itu saja barangkali Bu Emil terima kasih ya terima kasih terima kasih saya singkat saja sebetulnya tadi saya sampaikan ini harusnya ada sinergi antara media juga dengan NGO dan semua lini ya termasuk pemerintah bagaimana supaya penyampaian informasi itu lebih tepat sasaran dan tepat gitu loh kepada masyarakat media kan sebagai penyampai komunikator kan masyarakat adalah komunikan kalau nggak salah jadi kita harus bagaimana menyampaikannya itu kepada masyarakat supaya mereka paham dan mengerti bahwa ini loh yang ingin disampaikan oleh pemerintah ini yang disampaikan oleh teman-teman NGO gitu NGO lingkungan bagaimana kita menjaga lingkungan bagaimana kita membuat soal perubahan iklim ini karena kan jujur ya banyak masyarakat kurang paham soal apa sih perubahan iklim mungkin hanya tarulah mohon maaf masyarakat di menengah kebawah mereka hanya menerima informasi-informasi yang memang tidak benar seperti tadi nah ini tugas tidak hanya memang tugas media saya terus terang cukup berat untuk mengatasi hal ini bagaimana supaya fakta-fakta yang ada hoax-hoax itu yang bertebaran sedemikian rupa mengganggu apa masyarakat dengan media bahas berperan disini bagaimana membuat itu menjadi lebih jelas faktanya gitu dan ini kan dibutuhkan tidak hanya dari kami tapi bagaimana pemerintah bagaimana teman-teman NGO itu yang lebih paham soal isu-isu itu bisa saling seperti tadi Pak Dili bilang bagaimana sinergi ini bisa kita jalankan sama-sama pemerintah pun juga jangan galau ya jadi kalau memberi informasi jangan satu hari ini begini betok begini kadang pejabat yang satu beda pejabat yang lain beda ini kadang membuat teman-teman media juga bingung bagaimana sih sebetulnya yang benar yang disampaikan oleh pemerintah ini seperti itu sih dari saya terima kasih Mbak Emil terima kasih Mbak Uci jadi Bapak Ibu sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan kita sudah tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kenapa pemerintah hanya atau melakukan ini dan itu saja tapi kita juga harus bisa melakukan aksi yang lebih nyata secara mandiri berkelompok ataupun mengajak orang lebih banyak lagi masih nyata bisa kita mulai dari rumah kita kemudian lingkungan sekitar kita dan kemudian lingkungan yang lebih besar lagi jadi sebetulnya kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga bumi kita ini gitu ya semangat ya kalau di kami ini sekarang ada istilah komunikasi pentahelix jadi ada pemerintah LSM akademisi termasuk guru di situ lalu ada media dan ada dunia usaha atau industri keperusahaan yang harusnya sama-sama kita bekerjasama mudah-mudahan Climate Communication Forum ini menjadi salah satu ajang pertemuan kita untuk bertemu dengan berbagai institusi lembaga keperusahaan nah teman-teman Bapak Ibu insya Allah kita tidak hanya di sini hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 10 sampai jam 12 itu kita akan mengadakan lagi Climate Communication Forum dari Pemprov DKI kemudian dari Kementerian Desa juga akan hadir lalu juga dari pemilik perusahaan besar yang barangkali produknya teman-teman juga pakai gitu ya selain juga tentu dari perguruan tinggi juga ada dan kalau mau berkolaborasi ikut serta dalam kegiatan ini kita bisa langsung berbagi sudah ada infonya bagaimana menghubungi si Pratam atau menghubungi saya di mensa saya lalu menghubungi Yasa Mitra Hijau juga sudah ada tadi sudah beberapa kali Mas Diki sampaikan kemudian teman-teman media terima kasih sudah hadir dan sudah beberapa yang bersedia untuk meliput saya akan share recording ini terima kasih juga Mbak Oci Pak Wahyu Marjaka terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Wahyu luar biasa komitmen dari KLHK untuk bersama-sama kita hadir di sini kemudian juga Bu Amanda Bu Amanda dari Kelabat Rati Project partner Siprokom sejak awal untuk penyelenggaran Climate Communication Forum dan aksi komunikasi untuk perubahan iklim teman-teman peserta dalam 1-2 minggu kami akan mengirimkan e-certifikat dan paparan dari para narasumber terima kasih untuk sama-sama menjaga bumi kita menjaga kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi waalaikum makasih Mbak Emel makasih Pak Wahyu terima kasih terima kasih terima kasih